Halo, good morning everybody. Welcome to my English lessons video. Ini adalah video kita kesekian pada materi bahasa Inggris. Materi kita pada pagi hari ini adalah Preposition of place using add in on Penggunaan add in dan on pada bahasa Inggris Preposition of place add to show at exact position or space We should describe where you are going to do something Untuk preposition of place add Ini biasanya menjelaskan tempat yang lebih detail Atau menjelaskan sesuatu yang lebih lengkap Contohnya, I meet her at the cafe She sat at the table She looked at the painting Dijelaskan atau menjelaskan sesuatu yang lebih detail Kemudian, preposition of place in Used to show that something is being contained Used to describe that the object or activity is inside something else Nah, untuk preposition of place in Ini menunjukkan tempat yang general Atau yang luas dan tidak spesifik Misalkan, I watch TV in the living room Kemudian, I live in New York Kemudian, she is in the car Nah, untuk preposition of place in ini Dia menjelaskan sesuatu yang lebih luas Kalau yang add tadi kan secara detail Kemudian, in ini yang lebih luas lagi Jadi, I watch TV in the living room Saya menonton TV di ruang keluarga Kemudian, I live in the New York Saya tinggal di New York Nah, karena New York itu luas Jadi, kita tidak tahu dia tinggalnya di mana Penggunaan in itu sifatnya general Luas Kemudian, preposition of place on Used to show that something is attached to something else Used to show directions Used to show position of something Nah, biasanya penggunaan on ini Itu menunjukkan lokasi yang lebih spesifik Lokasi yang tidak terlalu general Itu biasanya kita menggunakan on Atau bisa menggunakan untuk Mencari sesuatu Direction, arah Menanyakan arah Biasanya kita menggunakan on Contohnya, look at the picture on the table Lihat gambar di dinding Atau pada dinding Kemudian, there is a smile on his face Ada senyum Pada wajahnya Kemudian, the book is on the table The book is on the desk Buku ada di atas meja Belajar Nah, di sini ada your excitement Ada lima soal Di sini bisa kalian isi Menggunakan in On Dengan at Oke, thank you for watching my video If you have any question Please ask me on our whatsapp group Saya akhiri Good morning Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!